Siapa lagi yang mau? Coba, Mi, coba Mi. Suaranya sudah ada, Mi? Ada ya, Alhamdulillah ya. Saya sebutkan artinya ya, sesungguhnya orang-orang yang datang dengan berita bohong adalah segolongan dari kalian. Janganlah kalian mengiranya berita bohong itu buruk bagi kalian, tetapi itu adalah baik bagi kalian. Sudah tahu ayatnya? Bacakan. Masya Allah, itu luar biasa. Surat apa itu? Anur, ayat 11, halaman berapa? 351. Masya Allah, Alhamdulillah. Ensiklopedia Al-Quran ada di hadapan kita. Al-Quran berjalan ada di hadapan kita. Inilah mu'jijat, seperti yang disampaikan oleh Syekh Hussein. Najah, teman akrab, Syekh Ali Jabir. Benar? Masih ingat? Assalamualaikum. Masih ingat? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Hai nanti sekalau nanjana besar besar tujuannya apa sih ya Atau sergah Ya saudaraku rahmukumullah inilah ciptaan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah kehilangan cara untuk menunjukkan mu'jizat Al-Quran Yang hebat adalah Al-Quran Dan Allah memilih dari siapa saja yang Allah sukai Tapi semua ini hanya terjadi kepada Al-Quran Saudaraku mungkin kita tidak punya apa-apa Kita tidak bisa menghafal Quran Mungkin diantara kita yang berusaha untuk menghafal Quran Tapi tidak bisa Ingin jadi hafiz tidak bisa Saudaraku rahmukumullah Kita punya cinta Kita punya hati nurani Kita punya perasaan Ayo curahkan cinta kita Kepada anak-anak para penghafal Quran Mulihakan mereka Semoga Allah memberi kita semua Bisa melahirkan Kehadiran aja disini Selalu dan selalu membuat kita takjub Sekaligus malu dengan diri kita Besyukur hafiz Indonesia selalu menemukan anak-anak luar biasa di tanah air ini Yang mengajak kita lebih mencintai Al-Quran Inilah dia satu dekade Hafiz Indonesia 2020 Kita kembang sesuatu Kita kembang sesuatu Terima kasih telah menonton!